Selamat pagi Pagi, pagi, pagi Luar biasa Oke, langsung saja Ini kita mau Mempresentasikan Pembuatan laporan Untuk perencanaan iluminasi Iluminasi artinya Oh, sorry Saya akan memperkenalkan nama Nama saya Hendrik Kalikarongkau Saya berprofesi sebagai arsitek Bisa asesor Memiliki SKA Madya Arsitek SKA utama Resmen konstruksi Dan SPRA Sebagai seorang arsitek Lanjut Oke Jadi ada materi saya Ada lima Yang tujuan Langkah-langkah Dalam perencanaan Kemudian contoh Rencana iluminasi Ekurasi dan monitoring Kemudian Terakhir Kesimpulan dan tanya-tanya Berikut Jadi pengertian Pengertian dari iluminasi Sebenarnya ini Isilah Yang menunjukkan kepada Pencahayaan Jadi bagaimana kita Pergunakan pencahayaan Untuk kenyamanan Dalam kita kerja Membaca Dan seterusnya Jadi Dalam ini Kita menggunakan Lampu yang bagaimana Ruang yang bagaimana Sehingga cocok dengan Penerangan Yang akan Di rancangkan Kedalam ruang tersebut Antara lain Ada yang berpengaruh Dari penumpulan Sebuah ruang Antara lain adalah Pengecatan Atau warna ruang Dan Kualitas Farmatul Atau Lampu itu sendiri Tanya Nah tujuan perencanaan ini Antara lain Menciptakan lingkupan Yang optimal Memenuhi kebutuhan Fungsi Kemudian kebutuhan Estetika Dan Eficiency energi Oke Terima kasih Jadi Hal-hal itu yang Dalam perencanaan Iluminasi Hal itu yang paling penting Lanjut Kemudian Masalah Dalam pencahaya Perencanaan Itu ada Banyak Tapi Kita mulai dengan Identifikasi Kebutuhan Nah Jadi Dalam hal ini Merancang Suatu Apa Iluminasi Atau Pembuatan Merancang ruang Dengan Iluminasi Yang baik Itu perlu Mengetahui Kebutuhan cahaya Seberapa besar Jadi itu Dipengaruhi oleh Luas ruang Tinggi Plafon Dan Polumen ruangan Nah Jadi itu Kemudian Lanjut Nah Langkah-langkah pencahayaan Itu Kita membuat Analisa lingkungan Jadi kita melihat Pengaruh cahayanya Kemudian Faktor-faktor yang Memperlui cahaya Antara lain Dinding Jendela Purnitur Dan lain-lain Lanjut Nah Kemudian Penentuan Dengan Tujuan spesifik Yaitu Menyusun Tujuan Pencahayaan Yang terukur Supaya Tidak berlebihan Dan Tidak kurang Sehingga Pas Ya jadi Contohnya Bisa mencapai 500 lux Untuk area kerja Kemudian Mengurangi konsumsi energi Sebanyak 20% Itu sudah maksimal Lanjut Nah Ini adalah Langkah-langkah Penentuan selanjutnya Yaitu Memilih sumber Cahaya Dan tata letak Ini ada Cerisi selaku Yang bagaimana Kemudian Perletakan Dimana Tentunya Terkait juga Dengan Instalasi Jadi Yang Yang Akan dikerjakan Lanjut Nah Contoh-contoh Iluminasi Rencana Iluminasi Itu Suri kasus Untuk ruang Nah Suri kasus Untuk ruang Nah Ini seperti ini Ada perencanaan Dena Perencanaan Tidik langku Perencanaan Saklar Dan bahkan Sampai ke Perencanaan Kamer Lanjut Nah Ini Evaluasi Dan monitoringnya Antara lain Kita ukur Tingkat cahayanya Supaya sesuai Sesuai dengan standar Nah Jadi Digunakan Alat Luxe Beta Lanjut Nah Kemudian 5 menit Nah Nah Kesimpulannya Antara lain Untuk tujuan Dan langka perencanaan Iluminasi Kita harus membuat Analisis Kebutuhan Pencahayaan Pengukuran Dan kemudian 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 Pemilihan Jenis sumber Cahaya Desain Sistem Kejayaan Yang Baik Kemudian Pertimbangkan Kesehatan Dan keselamatan Sebab Terkait dengan yang Halal tadi Terkait dengan listrik Jadi itu harus Misalnya saklar Jangan Ambil saklar Yang murah Sehingga Orang Nogklik Sedang bisa Akhirnya Tastrom Nah Jadi seperti itu Dan selanjutnya Nah Dari presentasi ini Mungkin ada Unek-unek Yang Ingin disampaikan Kepada saya Dipersilakan Mengerti Cukup mengerti Mener Oke Terima kasih Terima kasih Jadi akhir kita sudah ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih